Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umpaman Kicau Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu dan informasi tentang dunia burung Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di kolom komentar dan sudah telpon saya Perihal burung murai batunya itu kok sulit sekali di setting gitu ya Burung itu kok gak mau gacor Burung yang diproduksi yang diternakan kok tidak kunjung produksi Gitu ya Apa perpasalannya Saya akan ungkap Simak terus Oke teman-teman Mungkin teman-teman di rumah ada permasalahan seperti ini ya Burung yang sulit untuk di setting Kita kasih sesuatu yang tinggi Burung itu kok stak aja dia tidak mau naik kondisinya Apa permasalahannya Gitu ya Ada juga burung yang sudah ditangkarkan Udah dijodohkan itu udah berbulan-bulan Tetapi tidak ada indikasi kok dia itu mau Produksi Bawa sarang pun dia Belum Gitu ya Nah Disini kan Suatu Catatan bahwa Burung itu Kesulitan mendapatkan birahi Karena disebabkan apa teman-teman Karena disebabkan Burung itu Kekurangan dari nutrisi Oke ya Kalau alasannya memang kekurangan nutrisi Kita bisa berikan Asupan EF Tapi Mengapa burung yang diberikan EF berlebih Ini tidak ada reaksi Gitu ya kan ya Apakah burung ini yang bandel Nah Ini yang Jarang dipahami oleh teman-teman Jadi begini teman-teman ya Masalah pada burung itu rata-rata Itu pencernaan Dan Pernapasan Gitu ya Kalau sudah urusan pencernaan Burung itu makhluk kecil teman-teman Ya Yang dibutuhkan itu Sesuatu yang besar Dari apa yang dia makan Jadi Kalau dia Walaupun dia makan banyak Tetapi apa yang dia makan itu Tidak menjadikan vitamin Atau kelengkapan nutrisi yang dia dibutuhkan Maka burung itu akan kesulitan Mencapai Kondisinya yang baik Pengertiannya seperti itu Nah Ini semua disebabkan oleh adanya Bakteri Virus Dan juga Parasit Maka teman-teman disini Saran saya Kontrol saja Burungnya Dengan apa Dengan Antibiotik Atau Disinfektan Untuk menekan Penyakit-penyakit itu Gitu ya teman-teman ya Sekarang itu Kita bisa lihat Banyak produk-produk di pasaran Yang sebenarnya Dia adalah Probiotik Teman-teman mungkin Bingung nih Apa ya Probiotik itu Ada juga yang menanyakan Mas Apakah Probiotik itu Doping gitu kan Ada yang menanyakan Mas Apakah ini aman Apabila diberikan kepada burung Setiap hari Ya Sebut saja produk Biojana Biojana Kandungan Di dalam Biojana itu adalah Bakteri Bakteri Pengurai Bakteri yang Baik Untuk Menekan Bakteri-bakteri Yang jahat Di dalam Pencernaan burung Pengertiannya Seperti itu Begitu juga Produk dari EM4 Yang biasa Teman-teman Bisa temukan Di Apa namanya Peternakan Di Perikanan Ya Itu ada Namanya produk EM4 Dia itu Ada jenis Empat bakteri Yang intinya juga Untuk Menekan Bakteri jahat Yang ada Di dalam Pencernaan Yang nantinya Bakteri baik ini Akan membantu Mengurai Makanan yang Masuk Menjadikan Sumber Vitamin Energi Dan Sebagainya Maka Nantinya Burung Akan Mendapatkan Nutrisi Ya Yang ada Di dalam Makanan itu Apabila Burung itu Pencernaannya Kurang baik Maka Penyerapan Nutrisinya Kurang baik Maka Perlunya Diberikan Bantuan Dengan Menggunakan Bakteri Atau Probiotik Ini tadi Supaya Apa Pencernaannya Baik Penyerapan Nutrisinya Juga Baik Dan Nutrisi Yang baik Itu nanti Akan Dijadikan Oleh Burung Sebagai Tenaga Dia Kesehatan Dia Dan Sebagainya Pengertiannya Seperti itu Teman Teman Ya Pada Intinya Mulai Sekarang Apabila Teman Teman Menghadapi Masalah Seperti Ini Coba Kontrol Lagi Burungnya Apakah Burungnya Benar Benar Dalam Kondisi Yang Sehat Apakah Benar Benar Burung Ini Terhindar Dari Serangan Bakteri Virus Dan Parasit Teman Teman Harus Kontrol Itu Satu Contoh Saja Apabila Burung Itu Terserang Parasit Maka Apa Teman Teman Parasit Seperti Mana Cacing Makannya Seberapa Tapi Jumlah Nutrisi Karena Memang Yang Diserap Oleh Cacing Yang Ada Di Dalam Tubuh Burung Itu Adalah Nutrisi Yang Sudah Masuk Diserap Oleh Dia Maka Burung Itu Secara Otomatis Akan Kekurangan Nutrisinya Gitu Ya Serasa Cukup Sekian Kalau Ada Pertanyaan Nanti Silahkan Telepon Saya Sukses Selalu